Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kita akan coba mengakses ya mengakses modul ini dengan modbus RTU saya gunakan ini ya USB RS-485 kita coba langsung aja ya praktekan sebelum itu kita lihat dulu ya untuk pin-pin nya nah ini ini terlihat ada analog input ada analog output untuk power supply nya bisa pakai jek DC ya jek DC 12 poa untuk yang terminal itu menggunakan 24 poa disini juga ada 16 pin ya digital output yang bisa diakses dengan modbus saya mau kita hubungkan nanti ke relay atau ke mode relay yang 16 channel kita bisa hubungkan langsung ya di sini saya untuk mengaksesnya saya persiapkan modbus pull ya saya persiapkan modbus pull langsung aja kita perhatikan ya oh iya di di bagian ini ada untuk setting ID nya setting ID untuk yang kedua setting buddhred disini terlihat ada apa setting ID buddhred kita nyalakan dulu ya supaya lebih jelas disini saya pakai 12 poa ya disini terbaca di ID 2 untuk buddhrednya disini ada di tujuh tujuh itu kurang jelas ya di lima ribu Hai 57.600 57600 kita coba akses ya pakai USB USB RS485 nanti kita akses bisa menggunakan software OCL ya atau modul-modul OCL kita sambungan dulu pin untuk akses A sama B koneksinya tambungkan jangan sampai salah ya A ke A B ke B selamat menikmati kita celokan ke komputer baik sekarang kita setting disini di koneksi disini terbaca di komlima ya komlima eh buddhrednya 5000 57600 jatabit 8 jatabit 8 non-parity stop bit 1 ya klik ok belum ada muncul eh 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 hai 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 coba bisa hai 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 Oh belum ada Oh iya Hai untuk id-nya belum diset jadi Hai di satu kita set id-nya karena di modul id-nya pake id-2 seperti ini Ayo kita ganti fungsinya red input register nilai ADC nya kita input kayak ini ya Hai karena disini sudah terinstall atau dibuat untuk 0-20 m-a hai 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 ground di pin 2 bebas ya ini banyak jennya ngkron untuk inputnya A kosong kita nyalakan disini ADC-nya terbaca seperti itu ini ya A kosong selanjutnya A1 A2 A3 ini nilainya input ok ok di 10M A nah terbaca gitu itu nilai ADC-nya nah sekarang kita coba lihat disini adalah output output hasil scaling outputnya bisa bisa bebas ya nilainya disini karena saya menggunakan modul ini 0 sampai 20MA jadi kita kasih nama output MA aja sama ya ini channel 1 namanya aja channel 1 CH1 bawahnya bawahnya CH2 bawahnya lagi di bawahnya lagi untuk setting output output ini kita harus buka lagi di function 03 ya ini 03 kita set banyak ini 20 ID 2 banyak 20 quantity seperti ini seperti ini seperti ini di sini terlihat ya adicnya kosong untuk nilai disini untuk setting ya ini khusus untuk setting di fonson 03 di holding register ya khusus ini kita nilai minimal kosong input ya kita set di sini jadi kosong minimal itu kalau nggak salah karena kita ambilnya dari tengah dulu ya di 4ma seperti ini tidak nilai adicnya 205 di sini kita masukkan 205 di sini ma sini sampai Hai sama ya kayak tadi sampai 3-2 di sini nilai yang nilai input ya input input maksimal yaitu 1023 maksimal input A kosong bebas ya namanya mau apa aja bebas terserah di sini minimum angka minimal yang mau ditampilkan contohnya seperti ini ini malangkanya segini ya jadi Hai pada saat waktu dia 4ma di sini ditampilkan di karena 6 minimal input minimalnya segini adc-nya segini input adc-nya segini kita set minimalnya dan disini eh out Hai hasil dari scaling ini kita tampilkan di minimal 400 out m-a-t-minimah A Fosok CH1 Gitu aja ya 2 3 4 Disini Out maksimalnya ya Contohnya Out maksimalnya Ini CA 2000 Jadi kita Cek disini Kita naikkan Pas di maksimal Maksimal ya Nanti disini Harus Piliunya 2000 Sama dengan ini ya Harus sama Karena disini tampilannya Kosong Karena disini Belum diset Maksimalnya Maksimal Desenya 10 23 Jadi kita Set disini 10 23 Nah Disini Tampilnya Sama Tampilannya Sama ya 15 2 Disini 15 24 Beda dikit ya Beda dikit ya 14 14 6 Sini 14 6 9 Sini 14 6 7 Beda dikit lah Toleransi Lanjut Sini Out Maksimal 15 22 23 23 23 23 24 24 25 25 Kalau kita Setting di Contohnya 4 Sampai 4 4 Sampai 20 Ma Kita mau Setting Di 0 Sampai 100 Jadi Kita mau Baca Disini 0 Sampai 100 Nah Out Minimal Input Minimal Kita Sudah Tahu Nah Kita Tinggal Set Disini Kosong Terus Di Out Maksimal Kita Set Di 100 Kita Coba Jadi 4 Sampai 20 Kita Lihat Ini Asya Hai seperti itu jadi tampilannya mau contohnya disini persen Hai pembacaannya nilai yang akan dibaca ini sama ya untuk bekerja untuk channel Hai aku soh sampai A3 input Hai seperti itu Oke dia mau ngerti Hai nah kita kembalikan aja ya di sini dua ribu hai 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 disini jadi 400 karena 24-25 Hai seperti ini Hai yang minimaya terpecah 11 11.10 11.8 seperti itu untuk setting ID di modul ini bentar kita geser untuk setting di modul ini disini ID nah di 2 ya di led2 yang nyala kita set di ID 3 aja coba kita set ID 3 kita tekan cukup tekan salah satu kali ya Nah seperti ini 1 tambah 2 sama dengan 3 ya Nah kalau ID nya mau di tiga kita simpan dulu di reset setelah itu ini ID nya sudah di tiga ya Nah disini kita setting ID nya jadi tiga disini terbaca ya sudah terbaca sama untuk setting ID nah kalau mau setting ID nya 1 kita kembaliin aja terus sampai ke angka 1 lain satunya lah ya Nah disini dan satu sudah nyala kita simpan reset kalau sudah disimpan dia akan terbaca 1 set ID 1 seperti ini ID 1 terbaca ya sama ini kita samain 1 ID nya hai 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 nah seperti itu hai 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 oke Cukup Hai sekian ya Hai untuk tutorial awal membaca Hai modul-modul-modul ini Hai modul analog Hai empat kali input ADC empat kali analog output nah nanti kita di video selanjutnya kita akan coba outputnya ya Hai analog outputnya Oke demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai